Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjumpai ke bosku dengan albisop channel semoga para bosku selalu dipersehatan dan selalu dilancarkan resinya amin kali ini kita akan review ini bukan review panen bosku ini review benah-benah dan 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 mari panen harga nelek kolamnya ambrol ini kolam di masih gil bosku yang kemarin panen terakhir itu yang ikan yang besar-besar itu tapi ini kolam yang kemarin jadi itu maksudnya randomnya jadi terus mau dibersihkan banyak-anyak kecil itu pododulanan yang juru kolam mergumari disat jawanya pododulanan hadus wayah waktu naik itu berpegang pada eh apa itu pantai ewi ya pantai ewaring itu akhirnya ketarek begitu ambrol satu ternyata berhentek ini akhirnya sampai pul antara yang timur sama yang barat ini akhirnya diperbaiki soalnya ini memang kalau tanah-tanahnya itu pasir makanya kalau tanah pasir itu harus anggil kan ya gampang melorot ini terus untuk perbaikannya itu dikasih pasak jadi si pantai untuk tempat yang longsor itu kemudian dicampur dengan tanah sama kapur atau gamping itu biar nanti itu kalau agak kering itu sudah keras bosku biar nanti tidak ambrol lagi soalnya memang kalau musim-musim begini tanah-tanah rawan atau kita waktu membersihkan kelam kan habis panen biasanya rata-rata begitu beda dengan kalau ada airnya itu malah tidak mudah longsor tapi kalau pas di kuras airnya habis begitu hujan deras itu malah berbahaya sudah kalau dengan waktu musim kemarau itu akhirnya ya benah-benah lagi ini mulai jocok buka kan mulai jocok ini pancet ya lumai tapi gak nambah pancet ini untuk kedalaman kolam ini apa ini kedalamannya ini kedalaman kolam ini kedalaman kolam lunas sampai sampai dataran masih airnya 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 sampai terang puluh 160 masa yang enak satu sudak yang enak enak apa mengaduk satu sudak ini anu 120 maling 140 140 an oh iya jeruh berarti kolam ini ini ternyata anu kedalamannya lumayan biasanya itu rata-rata kan dibuat 1 meter 20 ada sekedar 1 meter 40 untuk full airnya makanya kalau isinya itu ditambah itu biasanya bisa umpama kapasitas 2,5 ditambah 200 sampai 300 itu masih mampu kalau kedalamannya itu 1 meter 30 1 meter 40 ini Pak Batris yang sering bikin kolam di daerah daerah bosku nanti kalau ada teman-teman mau membutuhkan tenaganya langsung capi nanti kita kasih nomornya Pak Petrus ini seorang yang berarti ini eh orang yang murah yang tidak kolam yang tidak sudah ini yang murah yang murah yang murah yang tidak yang tidak yang tidak yang tidak tidak yang murah yang tidak sudah yang yang dari kolam tapi berarti cari batakoni lorong itu malah rusuk anjur batakoni turuk ini yang biar-biar modelnya batakoni ini turuk ini lagi kan gari ini yang kari-kari kari rumah saya rawan langsor banggah rusuk yang turuk cuma butuh lorong 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 dobel caranya patah anu atau mati sing adeng adek rawan wadran ini harusnya akan untuk pasang batakoni seperti ini cuma rata-rata sekarang itu biar ngirit ini diperdirikan seperti ini makanya terlalu tipis untuk menahan tanahnya itu tapi kalau posisinya seperti ini ini lebih bagus cuman dobel untuk batakonya itu biasanya kalau batakonya itu umpamanya 200 cukup berarti kalau nanti secara seperti ini tumpuk dua bisa 402 kali lipat ya kalau memang ada dananya mending dibuat miring tumpuk dua kalau untuk ngirit ya satu saja enggak apa-apa cuman resikonya seperti ini kalau batakonya itu cuma satu yang dikasih miring kafe boleh turu ke miring tapi sitok miring sitok ya memepet ya kalau miring cuman satu seperti ini restan airnya itu biasanya kalau miring itu rata-rata dikasih dua seperti ini masih satu lagi tapi ada yang satu cuman miring cuman satu enggak apa-apa yang penting fungsinya untuk mengancing yang terpal ini biar enggak apa itu enggak longsor ke sini dan air untuk menahan air nanti airnya akan bisa di sama di atas batakok ini jadi memang fungsinya seperti itu mari ringkos dino eh enggak mari bukan dirisi bisa nih paling enggak rong dino ya soalnya sama membersihkan ini mau diisi sekalian dibersihkan mau disi itu nanti untuk meletakkan batakoknya itu itu berarti sakitan di pantai dikasih pasak ya bosku ini cuman kita update sebentar saja untuk menunjukkan kalau posisi sewaktu-waktu mungkin di tempat bosku itu ada kolam yang terpal ini biasanya kalau yang longsor seperti ini itu kolam yang terpal bosku ya kalau kolam tanah sih kemungkinan longsor kan soalnya di bawah itu ya jarang tapi kalau kolam terpal ini kan rata-rata kita bikinnya itu di atas permukaan tanah makanya rawan longsor kalau memang tanahnya itu kandungannya itu yang banyak pasir sebenarnya kalau enggak pasir lemah atau sih jarang tapi kalau pasir itu memang sulit makanya ini dicampur kalau dicampur semain makhluk api jani ya pasir tapi larangnya murah gampeng untuk mengirit makanya ini cuma dikasih kapur kan yang penting itu sudah bisa untuk perbaikan jelas nanti untuk kedepannya ini akan lebih hati-hati jadi jilid-jilid dulanan kalau ada anak-anak bermain di waktu tidak ada airnya seperti ini kalau bisa itu dilarang biar tidak nanti malah apa itu menimbulkan hal-hal seperti ini memang ini kan kolam yang jauh dari rumahnya masjid-masjid itu rumahnya kalau dari sini ada sekitar 500 meter makanya enggak enggak sering mantau habis kemarin habis panen seder sama diesel dibuang airnya ternyata banyak-banyak kecil yang bermain akhirnya bisa longsor seperti ini karena anak-anak kecil yang bermain di sini dan sedikit video ini bisa menjadi informasi bagi para bosku akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan keselapan semangat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati